selamat menikmati 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 dari energi matahari itu apa saja ya oke energi matahari sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu tentang matahari teman-teman pasti tahu ya matahari itu adalah yang berada setiap hari di bumi kita jadi sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari yang menyinari dunia pada siang hari nah pada setiap harinya kira-kira matahari itu menghasilkan energi apa saja ya iya jadi matahari itu menghasilkan energi ada namanya energi panas dan ada namanya energi cahaya teman-teman semua kalau energi matahari ini itu dimanfaatkan oleh manusia kemudian dimanfaatkan juga oleh hewan dan juga tumbuhan ya jadi ketiga-tiga makhluk hidup baik manusia hewan dan tumbuhan itu sama-sama membutuhkan energi matahari ya tumbuhan tumbuhan membutuhkan energi panas matahari untuk apa ayo ayo kalau kita manusia pasti tahu ya banyak sekali manfaat dari matahari ini ya untuk menjemur pakaian menjemur semua barang-barang kita yang basah ya menjemur makanan tapi kalau tumbuhan untuk apa bu gunanya matahari nah bagi tumbuhan dia membutuhkan energi panas matahari itu untuk proses fotosintesis ya nanti akan kita penjari lebih lanjut apa itu fotosintesis bu nah kemudian bagi hewan bagi hewan hewan ini memerlukan energi matahari itu untuk penerangan dan energi panas matahari untuk menghangatkan badannya ya jadi untuk hewan yang pertama untuk penerangan bagi mereka dan juga untuk menghangatkan badannya nah manusia menggunakan energi matahari untuk mengeringkan pakaian dan bahan pangan menghangatkan badan membuat garam dan lain sebagainya nah saat ini manusia mulai memanfaatkan matahari itu untuk bahan bakar mobil juga teman-teman semua jadi pada bagian atas mobil itu terdapat sel surya yang akan menangkap panas matahari dan mengubahnya menjadi energi gerak nah dengan demikian penggunaan bahan bakar minyak dapat dihemat ya energi matahari ini juga telah digunakan di rumah dan di kantor-kantor caranya dengan menggunakan bantuan alat yang disebut sel surya atau panel surya nah alat ini mengubah energi matahari menjadi energi listrik jadi energi panas matahari itu diubah menjadi energi listrik nah sel surya juga dapat digunakan untuk memanaskan air di tandon air di beberapa rumah daerah pegunungan menggunakan panel surya untuk memanaskan air sehingga kebutuhan air hangat tercukupi tanpa menggunakan listrik energi matahari ini juga dapat digunakan untuk menyalakan lampu lampu yang menggunakan energi matahari disebut sebagai lampu tenaga surya lampu ini dapat digunakan di dalam maupun di luar ruangan pemakaian di luar ruangan misalnya pada lampu taman atau lampu lalu lintas nah kemudian berikutnya setelah energi matahari kita akan membahas hari ini tentang sumber energi alternatif nah sumber energi alternatif ini sangat diperlukan teman-teman semua untuk membantu negara agar tidak perlu menaikkan harga bahan bakar mengurangi ketergantungan pada negara-negara lain untuk pasokan minyak membatasi penggunaan sumber energi yang tidak dapat diperbarui seperti minyak batubara dan lain sebagainya nah selain itu penggunaan sumber energi alternatif ini juga dapat membantu mengurangi polusi lingkungan serta tidak memberikan efek negatif pada alam seperti pada air udara hutan dan lain-lain tentunya penggunaan sumber energi alternatif juga membuka lapangan pekerjaan baru sehingga juga bisa membantu perkembangan ekonomi wah jadi banyak sekali manfaat dari sumber energi alternatif ini selain dapat mengurangi ketergantungan kita untuk mengambil produk-produk dari negara lain mengambil bahan dari negara lain juga dapat membantu perkembangan ekonomi menciptakan atau membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia kira-kira apa saja contoh dari sumber-sumber energi alternatif ini ada berapa yang pertama adalah tenaga nuklir jadi tenaga nuklir ini merupakan contoh dari sumber energi alternatif kemudian apa manfaat dari tenaga nuklir ini tenaga nuklir ini merupakan sumber energi alternatif yang dapat diperbarui nomor satu proses yang digunakan ini dikenal sebagai visi nuklir jadi nuklir itu adalah nanti dia memanfaatkan pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan bantuan dari reaktor nuklir kemudian dan air panas untuk menghasilkan uap kemudian diubah menjadi kerjaan mekanik untuk menghasilkan listrik jadi dari tenaga nuklir kemudian sumber energi alternatif yang kedua ada namanya energi biomasa materi biologis yang hidup dan mati disebut biomasa kemudian yang ketiga ada tenaga panas bumi kemudian yang keempat ada namanya tenaga air yang kelima ada tenaga angin kemudian selanjutnya tenaga surya atau matahari kemudian yang terakhir ada namanya tenaga gelombang laut untuk lebih jelasnya mengenai sumber energi alternatif ini boleh teman-teman lihat dan dibaca kembali buku tematiknya tema 2 halaman 112 sampai 113 ya teman-teman semua nah kira-kira itu ya pembahasan materi kita pada hari ini tadi sudah kita bahas tentang energi matahari beserta manfaatnya kemudian tentang sumber energi alternatif nah mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik oke ya baik untuk hari ini teman-teman tugasnya adalah setelah menyimak dan menonton video pembelajaran dari bu Fiska ini silahkan tulis di buku tulisnya apa yang akan ditulis nah yang akan ditulis adalah silahkan teman-teman tulis manfaat dari energi matahari nah yang pertama manfaatnya bagi manusia apa kemudian bagi tumbuhan dan yang ketiga bagi hewan tadi sudah bu Fiska jelaskan ya silahkan tulis manfaatnya satu persatu manfaat energi matahari bagi manusia apa kemudian bagi tumbuhan apa dan bagi hewan apa saja ya oke tetap semangat semoga Allah selalu memudahkan setiap urusan kita ya teman-teman semua ya tugasnya bu Fiska tunggu teman-teman semua dan tak lupa bu Fiska mengucapkan terima kasih banyak dan sukum lhohoir kepada teman-teman semua untuk pemajaran kita hari ini yang sudah menyimak dengan baik video bu Fiska kita tutup pemajaran kita dengan membacakan Alhamdulillah Alhamdulillah Hirab Bilalamin bu Fiska tutup dengan membacakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh